Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regi Afrika dengan NPM 191-803-1027 dari Prodifal Masih Fakultas Jadanggeran Universitas Lampung Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai praktikum kedua farmakognosi yaitu tentang mikroskopis imunisia Mari kita bahas satu persatu Pati kental atau dengan nama simplicia amilum solani dengan tanaman asal solanum tuberosum Nah, memiliki gambar mikroskopis berupa butiran berbentuk bulat telur atau tidak beraturan dengan ukuran bervariasi antara 30-100 Uem Hilus terdapat sebagai titik pada bagian yang sempit Lamella terletak eksentri terlihat jelas Pati gandum dengan nama simplicia amilum trisiti Tanaman asalnya yaitu kritikum vulgar Memiliki bentuk mikroskopis yaitu butir tunggal besar dilunyi oleh butiran kecil Bentuk serupa lensa bindar atau jorong Kadang-kadang berbentuk ginjal Hilus terletak di tengah tidak jelas berupa titik atau celah Lamella tidak jelas kalau dilihat dari gambar bentuknya memang hampir mirip dengan amilum solani Yang berbeda adalah butiran-butiran dari amilum trisiti lebih renggang dan kecil Thea folium atau kita sering sebut dengan daun teh Dengan tanaman asal Thea sinesis Memiliki gambaran mikroskopis, epidermis atas dan epidermis bawah Dengan stomata tipe nomocytic Kristal kalsium oksalat berbentuk roset Sel batu berbentuk vas pembercabang Pesidium folium atau daun jabubici dengan tanaman asal Pesidium guajava Memiliki gambaran mikroskopis, epidermis atas terdiri dari satu lapis sel pipi Berbentuk poligonal, dinding antiklinal lurus Tidak terdapat stomata dan epidermis bawah Sel lebih kecil, pipi bentuk poligonal, dinding antiklinal lurus Stomata tipe anomocytic, rambut penutup bentuk kerucu Daun sagat Dengan tanaman asal Abril precatorius Memiliki gambaran mikroskopis, epidermis atas dengan dinding antiklinal jelas Bergelombang, tidak terdapat stomata atau rambut penutup Epidermis bawah, sel lebih kecil, dinding antiklinal bergelombang Ada rambut penutup berbentuk kerucut ramping Orthosiponis volume atau daun kumis kucing Memiliki gambaran mikroskopis, epidermis atas selnya berbentuk persegi 4 Dinding antiklinal berobat, epidermis bawah sel lebih kecil Poiniculi fructus atau biji adas Memiliki gambaran mikroskopis, parenkim, mesokrab dengan penebalan bentuk jala berwarna coklat Program saluran minyak berwarna kuning kecoklatan Fragment endokrab dengan permukaan merupakan sel-sel tersusun seperti parkit Fragment endosperm tidak berwarna Poliglonal tak beraturan, berdinding tebal Meristasai semen atau biji palam memiliki gambaran mikroskopis Pada inti biji terdapat jaringan perisum primer berbentuk poliglonal Dinding tipis berwarna coklat kekuningan terletak di sebelah luar dan di sebelah dalam Terdapat jaringan perisum primer sekunder dan endosperm Amomi fructus atau buah karpulaga Memiliki mikroskopis, selaput biji terdiri dari jaringan bersel pipih Dinding tipis, epidermis luar berdinding tebal, agak berlignin Warna coklat muda, coklat kemerahan Di bawah epidermis terdapat sel parenkim pipih Kecil, dinding, tipis Kokiandri fructus atau buah ketumbar memiliki mikroskopis Epik Krap sel kecil, dinding agak tebal, tidak berlignin Kultipula, tipis Berisi hablur, kalsium, oksalat Berbentuk prisma kecil, tidak terdapat rambut penutup Mesokap terdiri dari jaringan parenkim dan sklera intimatik Sinamomomy cortex atau kulit kayu manis Memiliki mikroskopis, amilum, di, tri, dan tetra, delpis Sel batu, berdinding tebal Ada sel batu dengan penebalan huruf U Parenkimum cortex dengan sel selendir dan sel minyak Kristal kalsium oksalat bentuk prisma atau rapida Sapan lignum atau kayu secang Memiliki mikroskopis Pada bagian silam Jelas radir dengan jari-jari silam Terdiri dari 1-3 baris sal yang berisi Butir pati kecil, tunggal, dan berkelompok Pembuluh kayu atau trachea umumnya berkelompok Kadang-kadang tunggal, dinding tebal, berlignin, berkemoktah, berbentuk colah Lumen berisi zat yang berwarna merah keunguan, merah kekuningan, sampai merah kecoklatan Kayung feriae rizoma Atau rimpang kencur Memiliki mikroskopis Periderm terdiri dari 5-7 lapis sel Sel berbentuk sel segi panjang, berdinding tipis Jaringan parenkim cortex Terdapat di bawah periderm Sel parenkim Iusodiametrik Berdinding tipis Berisi butir-butir pati Kurkuma kantorizai Atau rizoma temulawak Memiliki mikroskopis Jaringan gabus Parenkim cortex Dan sel sekret berwarna kuning tua Sampai kuning coklat Serabut parenkim dengan salah satu dinding berombak Terakhia penebalan tangga Butiran amilu membentuk khas Seperti pada jahe Seluruh sedian berwarna kuning tua Karena mengandung kurkumin Nah itulah tadi Mengenai mikroskopis Simpsia yang telah kita pelajari Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh